Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Satu-satunya Direkturan Alu Lintas Polda Bungkulu resmi ubahkan plat nomor kendaraan berbotor baik roda 2 maupun 4 yang telah di-blokir pasca dilakukan penilangan melalui sistem ATLE. Pasca tidak adanya respon atau jawaban dari para pemilik kendaraan yang terekam kamera ATLE melanggar aturan lalu lintas, akhirnya di lantas Polda Bungkulu resmi mengumumkan ke publik plat nomor kendaraan yang telah di-blokir pasca dilakukan penilangan melalui sistem ATLE. Direktur Lalu Lintas Polda Bungkulu, Kombes Pol Sumarji, mengatakan pengumuman plat nomor kendaraan yang telah di-blokir ini bertujuan agar pemilik kendaraan mengetahui bahwa plat nomor kendaraannya telah di-blokir karena terekam kamera ATLE setelah melanggar aturan lalu lintas. Karena dari sekian banyak plat nomor kendaraan yang telah di-blokir tersebut, banyak telah berganti pemiliknya, sehingga surat tilang yang dikirim ke alamat pemilik kendaraan tidak nyampai ke pemilik kendaraan yang baru. Sekarang ini langkah yang kami lakukan, kami akan memberitahukan, mengumumkan kepada masyarakat berapa kendaraan yang ter-blokir, nomor polisinya berapa, sehingga nanti masyarakat tahu, karena kan kita tahu bahwa setiap kendaraan belum tentu itu dimiliki tetapi atas namanya, masih atas nama orang lain, sehingga yang akan kami lakukan ke depan adalah menginformasikan, memberikan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat. Dirlantas juga meminta bagi pemilik kendaraan yang plat nomor kendaraannya terdaptar di daftar kendaraan di blokir tersebut untuk sesegera mengurus dan membayar denda tilang agar plat nomor kendaraannya bisa dihidupkan kembali sehingga plat nomor kendaraannya tidak dibekukan selamanya. Tim Liputan Teper Bengkulu melaporkan.